Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta Hari ini kita akan belajar doa setelah kita berwudu Yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi Bunyi hadisnya adalah Man tawad doa fa'ahsanal wudu'a Barang siapa berwudu' Fa'ahsanal wudu'a Dan kemudian menyempurnakan cara wudu'nya Suma kawala kemudian berdoa setelah dia berwudu' Apa doanya? Ashadu an la ilaha illallah Wa ashwahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawabin Wa ja'alni minal mutatuhirin Ya Allah aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah Tidak ada sekutu bagi engkau Dan saya bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad SAW Hambamu dan Rasulmu Ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertawabat Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mensucikan diri Kalau kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah ini Apa yang akan Allah berikan kepada kita Maka akan dibukakan oleh Allah bagi orang yang berdoa tadi Delapan pintu surga Dan kita boleh memilih dari delapan pintu itu dari mana saja Maksudnya Itu doa riwayat At-Tirmidhi Tetapi ada doa riwayat muslim yang lebih pendek doanya Apa itu? Yaitu Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Hadisnya sama Kalau memakai yang panjang Dibukakan delapan pintu surga Pakai yang pendek Diakhiri dengan sebuah riwayat Hadisnya sama Dibukakan juga pintu delapan pintu surga Dan kita boleh memilih dari pintu mana kita masuk Mari kita memilih Silahkan bisa yang panjang Riwayat At-Tirmidhi maupun yang pendek Tetapi jangan alpa Jangan tinggalkan doa setelah wudhu ini Karena anugerahnya luar biasa Mari kita amalkan Dan semoga dengan mengamalkannya Allah bukakan delapan pintu surga buat kita Mudah-mudahan ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton